Intro Sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Halo Sobat Kicau, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu Oke teman-teman, di video kali ini, saya ingin berbagi racikan nektar burung sogon terbaru lagi Nah, jadi kemarin saya sempat membuat racikan nektar terbaru untuk burung sogon Dan setelah saya coba kepada burung sogon saya, ternyata efeknya itu sangat bagus Nah, dikarenakan uji coba pembuatan nektar ini ternyata berhasil, makanya disini saya ingin share agar teman-teman di rumah mungkin bisa mencoba racikan nektar ini Nah, jadi untuk racikan nektar ini, kemarin saya sudah dicoba ke beberapa burung sogon saya selama 2 minggu lebih atau sudah habis 1 botol Dan ternyata hasilnya atau efeknya sangat bagus kepada burung sogon, terutama untuk membuatnya itu cepat bunyi ataupun cepat gacor Namun sebelum saya membagikan cara peracikannya, disini saya ingin jelaskan dulu kelebihan dan kekurangan dari nektar ini Nah, yang pertama kita akan bahas untuk kelebihan dari nektar ini Untuk kelebihannya yang pertama adalah, racikan nektar ini sangat awet Jadi, untuk penyimpanannya, teman-teman bisa disimpan di kulkas atau tanpa kulkas Jadi, meskipun nektar ini tanpa kulkas, tetap aman dan tidak mudah basi Dan untuk masa penyimpanan sendiri, kemarin tanpa kulkas saya coba, ternyata kuat 2 minggu lebih Kemudian kelebihan yang kedua adalah, teman-teman bisa gunakan nektar ini tanpa pakan pendamping lainnya Jadi, meskipun burungnya itu tidak makan extra fooding, tidak kita berikan ulat kandang, ataupun tidak kita berikan keroto Burungnya tetap aman, tidak nyilat atau kurus Dan untuk kelebihan yang terakhir atau yang ketiga adalah Nektar ini sangat cepat untuk membuat burung bahan itu cepat bunyi Paling tidak 2 minggu setelah teman-teman menggunakan nektar ini, nanti teman-teman bisa lihat sendiri perubahannya Namun jika memang burung sogon bahan teman-teman itu bagus karakternya, mudah bunyi Mungkin hanya sekitar 1 minggu, burung itu sudah ada perubahannya Nah, itulah ketiga kelebihan dari nektar ini Kemudian bagaimana dengan kelemahannya? Untuk kelemahan dari nektar ini hanya 1, yaitu biaya pembuatannya itu cukup mahal Jadi untuk 1 botol pembuatan nektar ini menghabiskan dana sekitar Rp50.000 Tapi meskipun begitu, nektar ini sangat worth it atau sangat recommended dan memang memiliki efek yang bagus kepada burung sogon Dan sekarang tidak usah berlama-lama, sekarang langsung saja kita praktekan Cara pembuatan dari nektar ini Oke teman-teman bisa lihat disini, jadi ini adalah bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat nektarnya nanti Jadi untuk bahan yang pertama disini tetap kita gunakan susu bubuk denkau putih Dan teman-teman cukup gunakan yang sasetan seperti ini Dan untuk 1 saset, susu denkau seperti ini harganya sekitar Rp3.500-4.000 Kemudian kita lanjut ke bahan yang kedua Untuk bahan yang kedua, nah ini adalah kunci pentingnya Disini kita gunakan 1 botol dextro Dan untuk dextro sendiri memang harganya cukup mahal ya teman-teman Jadi untuk 1 botol dextro ini, harganya adalah Rp30.000 Nah meskipun mahal, tapi memang dextro ini memiliki manfaat yang bagus kepada burung Terutama untuk menaikkan birahi Sehingga burung bahan pun akan cepat berbunyi Kemudian kita lanjut lagi ke bahan yang ketiga Untuk bahan yang ketiga, disini kita gunakan susu kental manis Dan untuk susu kental manisnya, saya rekomendasikan teman-teman menggunakan frozen flag yang gold Dan disini untuk susunya, saya beli yang kemasan refill seperti ini Dan untuk harganya sendiri, ini beda-beda ya teman-teman Kalau di tempat saya harganya Rp13.500 Kemudian kita lanjut lagi ke bahan yang terakhir Yaitu kita gunakan telur Dan untuk telur sendiri, disini bebas ya teman-teman Namun disini saya gunakan telur puyuk Karena saya tidak memiliki stok telur ayam di rumah Nah mungkin buat teman-teman Yang di rumah memiliki telur ayam, teman-teman bisa gunakan 1 butir telur ayam Kemudian untuk bahan pendukung yang lainnya Mungkin hanya kita gunakan stick seperti ini Ini nanti kita akan gunakan untuk mengaduk semua bahannya Nah sekarang kita langsung saja ke proses pembuatannya Oke teman-teman, jadi yang pertama disini kita akan buka dulu botol dextronya Bisa dilihat disini, untuk dextronya masih segel ya teman-teman Karena baru saja saya beli tadi pagi Nah jika dextronya sudah kita buka seperti ini Berikutnya kita akan masukkan bahannya Dan disini untuk bahan yang kita masukkan dulu adalah telur Dan untuk telurnya sendiri, nanti kita akan buka dulu Karena yang kita gunakan hanya kuning telurnya saja Dan untuk putih telurnya tidak kita gunakan Dikarenakan telur puyuhnya sudah saya buka Kemudian saya pisahkan antara kuning dan putihnya Sekarang kita masukkan dulu telurnya ke dalam botol dextronya Dan untuk telur puyuh kita gunakan 3 putir Tapi kalau teman-teman gunakan telur ayam, cukup gunakan 1 putir Kemudian kita pisahkan putih dan kuningnya Dan kita hanya pakai kuning telurnya saja Dan jika sudah kita masukkan, maka hasilnya akan seperti ini Dan setelah itu, kita akan aduk dulu kuning telurnya Agar tercampur merata dengan dextronya Jika kuning telur sudah kita campur dengan dextro Maka selanjutnya, kita akan masukkan dulu susu kental manis Nah untuk susu kental manisnya ini Yang pertama kita tuangkan dulu seperempat dari botol dextronya Tujuannya karena nanti ada tambahan susu bubuk Jadi kita harus berikan susu kental manis dulu Agar nanti tidak menggumpal Jika sudah seperti ini, yaitu kita masukkan susu kental manisnya seperempat botol Berikutnya tinggal kita masukkan susu dengkau bubuknya Dan untuk dengkau kita gunakan satu saset Dan sekarang kita masukkan dulu ke dalam botolnya Setelah susu bubuk dengkau kita masukkan Berikutnya, kita aduk secara merata dulu Untuk mengaduknya disini saya gunakan stick ya teman-teman Dan ini harus kita aduk sampai benar-benar tercampur merata Oke teman-teman, dan bisa dilihat disini Untuk campuran dextro, kuning telur, susu kental manis, dan juga susu bubuk dengkau Sekarang sudah tercampur seperti ini Dan setelah ini, tinggal kita masukkan lagi susu kental manis Sampai dengan setengah botolnya Nah jadi untuk racikan ini sangat padat sekali ya teman-teman Karena kita menggunakan banyak susu kental manis Dan jika sudah seperti ini, tinggal kita aduk lagi secara merata Oke teman-teman, dan ini sudah saya aduk secara merata Dan sekarang racikannya pun sudah jadi Nah jadi untuk susu kental manisnya tadi bisa disesuaikan Teman-teman bisa gunakan sampai setengah botol dextro-nya Atau sampai full botol dextro-nya Itu terserah teman-teman Karena susu kental manisnya hanya sebagai media saja Dan untuk saya pribadi, saya hanya gunakan setengah botol saja Nah dikarenakan untuk pembuatan nektaranya sudah jadi Sekarang saya akan coba praktekan Cara penyajiannya kepada burung sogon ya teman-teman Dan untuk penyajian sendiri sangat mudah atau simple sekali Jadi teman-teman tinggal siapkan jepuk pakan hariannya Kemudian teman-teman tuangkan racikannya Cukup seperempat jepuk saja Tidak usah terlalu banyak Nah jadi untuk penggunaannya ini sangat sedikit Dan tentunya sangat irit Kemudian setelah kita masukkan seperempat jepuk Teman-teman bisa tambahkan dengan air biasa Atau bisa juga kita kombinasi dengan air gula Nah untuk saya pribadi Saya tambahkan dengan racikan air gula Dan setelah itu tinggal kita aduk secara merata Dan setelah kita campurkan dengan air gula Untuk hasilnya akan seperti ini Nah kemarin itu saya sempat uji coba Kepada 8 ekor burung sogon saya Semuanya saya berikan racikan ini Dan ternyata memang hasilnya sangat bagus Dimana burung sogon saya itu semuanya rajin berbunyi Nah jadi meskipun racikan ini Ini biaya pembuatannya itu mahal Yaitu sekitar Rp50.000 Tapi sangat worth it teman-teman Teman-teman bisa uji coba selama 2 minggu Atau lebih Nanti teman-teman akan lihat perubahan Atau hasilnya Kemudian untuk racikan nektar ini Memang digususkan untuk harian ya teman-teman Karena kandungan nektar ini sangat padat sekali Yaitu ada campuran susu bubuk dan juga Susu kentang manis Sehingga untuk dosis dari dekstronya sendiri Juga tidak terlalu tinggi Karena dicampur dengan bahan yang cukup padat Jadi kalau untuk mencukupi kebutuhan burung sogon di rumah Sebagai harian atau terasan Sudah sangat cukup Dan dijamin burung teman-teman Akan cepat gacor Jika teman-teman konsisten memberikan racikan nektar ini Dan untuk nektarnya sendiri juga sangat awet Jadi untuk satu botol itu Saya gunakan untuk 8 ekor burung sogon Itu pun habis dalam waktu 2 minggu lebih Jadi buat teman-teman di rumah Yang burungnya hanya sekitar 2-3 ekor Mungkin racikan ini bisa bertahan 1 bulan lebih Karena penggunaannya juga tidak banyak Atau hanya sedikit Sehingga meskipun racikannya mahal Tapi sangat worth it Nah jadi buat teman-teman di rumah Silahkan dicoba racikan nektar terbaru ini Yang jelas racikan ini sudah saya dicoba Hasilnya bagus Manfaatnya bagus Jadi teman-teman tidak perlu ragu Untuk mencoba racikan nektar ini Nah jadi kurang lebih seperti itu dulu ya teman-teman Untuk tips pembuatan nektar kali ini Dan semoga video ini dapat memberikan manfaat Edukasi Dan juga informasi untuk teman-teman semuanya Terima kasih yang sudah nonton sampai habis Sampai jumpa di video-video selanjutnya Dan salam Kicau Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video-video selanjutnya